Pemirsa aksi nunjuk rasa yang tergolong dalam aliansi santri dan reket Indonesia ASRI untuk Indramayu di kawasan Ponpes Al-Zaitun, Kecematan Gantar, Kabupaten Indramayu, diwarnai saling dorong. Aksi saling dorong ini terjadi karena masa aksi mencoba mendekat ke depan gerbang utama Ponpes Al-Zaitun dengan menerobos barikade petugas kepolisian, yang jaraknya sekitar 200 meter dari gerbang utama Ponpes Al-Zaitun. Selain itu masa yang tertahan oleh barikade petugas kepolisian melakukan orasi di samping gerbang utama Ponpes. Sejumlah masa atau sebagian dari mereka ini membawa poster dan spanduk berupa tuntutan dan foto pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang. Ada tujuh tuntutan yang disuarakan oleh masa aksi dari ASRI, salah satunya yakni meminta Ponpes Al-Zaitun ditutup dan juga segera ditangkapnya Panji Gumilang. Provokasi provokasi hati-hati... Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini, dalam aksi demo yang kembali terjadi di Pondok Pesantren Al-Zaitun, kita terhubung dengan jurnalis B-Universe Chandra Kurnia, yang merupakan tim koresponden B-Universe. Chandra, selamat sore. Tadi sempat terjadi aksi saling dorong, saat ini bagaimana situasinya? Ya, selamat sore Stephanie dan juga Pemirsa. Baru saja sekitar pukul 15 lewat 50 menit, masa aksi yang tergolong dalam Aliansi Santri dan Rakyat Indonesia untuk Indra Mayu ini, membuarkan diri dari aksi unjuk rasa yang dilakukan di samping gerbang Ponpes Al-Zaitun, yang berjarak sekitar 200 meter dari gerbang atau pintu masuk Ponpes Al-Zaitun. Dan tadi memang sempat terjadi aksi saling dorong antara penduduk polisian dengan masa aksi. Mereka ini terjadi, maksud kami saling dorong ini terjadi karena masa aksi ingin mencoba atau ingin berorasi tepat di depan gerbang utama atau pintu masuk Ponpes Al-Zaitun, sehingga para masa aksi ini mencoba mengerobos barikade, terus polisian yang tengah berjaga di kawasan Ponpes Al-Zaitun. Stepani. Tuntutan masa. Ya, Chandra, ada tujuh tuntutan masa, tapi kita tahu Panji Gumilang juga sebenarnya kasusnya sudah masuk ke penyidikan. Ini berarti masa belum puas dengan status penyidikan, apalagi yang dituntut oleh masa? Ya, Stepani, memang benar Baris Krim Pori telah memanggil atau menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan terhadap Panji Gumilang yang merupakan pimpinan Ponpes Al-Zaitun terkait dengan tindak pidana penisaan agama dan mereka atau para masa aksi ini meminta tugas kepolisian untuk segera menangkap dan menahan Panji Gumilang karena tadi saja dari pantauan kami, Panji Gumilang ini masih berada di Ponpes Al-Zaitun dan sempat mengecek atau meninjau gerbang utama yang tengah dijaga oleh tugas kepolisian dan Panji Gumilang pun tadi sempat menyapa kepada tugas kepolisian dengan mengucapkan terima kasih dan menyapa pula memberikan salam kami kepada awak media yang tengah meliput di depan gerbang pintu utama Ponpes Al-Zaitun ini dan masa aksi pun selain meminta untuk menahan tugas kepolisian menahan Panji Gumilang masa ini meminta pemerintah pemerintah untuk segera menutup Ponpes Al-Zaitun karena adanya jugaan penyelitian atau ajaran sesat yang dilakukan di Pembangsaan Al-Zaitun Terima kasih Rekan Candra Kurnia, korresponden BINIVERS sudah melaporkan langsung dari Jawa Barat